Intro Menteri Perdagangan Agus Suparmanto melepas 25 kontainer dari Yogyakarta untuk ekspor ke pasar global Yogyakarta. Pelepasan kontainer ini dilakukan dalam 2 hari berturut-turut. Konvoi 7 kontainer dilepas mendak dari halaman Jogja Expo Center di Kabupaten Bantul, daerah Yogyakarta pada Jumat 16 Oktober. Secara paralel, 10 kontainer diberangkatkan juga dari 2 lokasi lain di Kabupaten Bantul. Sementara itu, 8 kontainer lain diberangkatkan pada Sabtu 17 Oktober 2020. Konvoi hari kedua ini dilepas Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kasan dari Kecamatan Pajangan, Bantul. Mendak menyebut eksportir Yogyakarta ini sebagai pahlawan devisa di masa pandemi. Ekspor yang dilakukan 8 eksportir binaan ke Mendak ini mempunyai nilai total 10,6 miliar rupiah. Menurut Mendak, pandemi COVID-19 membuat perekonomian Indonesia tumbuh minus 3,32 persen di kuartal kedua. Namun, neraca perdagangan Indonesia ke dunia dari Januari hingga September justru surplus. Target kita adalah itu yang sekarang ini memang tergerus sekitar 135 miliar US dollar sampai akhir tahun. Namun, saya optimis tahun depan akan meningkat paling tidak 185 miliar US dollar. Dan saat ini memang neraca perdagangan kita surplus. Dari Januari sampai September 2020, itu sebesar 13,5 miliar US dollar. Konvoi ekspor produk-produk dari Yogyakarta ini mendapat dukungan penuh dari Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Wakil Gubernur DIY, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam ke-10 yakin, sektor UMKM yang juga ikut dalam ekspor ini akan terus bertahan menghadapi berbagai krisis termasuk pandemi COVID-19. Terbukti dari beberapa krisis yang pernah melalui Indonesia, justru dari UMKM non-migas ini bisa survive. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih kepada Menterian Keperdagangan yang telah membantu dan juga mengapresiasi rekan-rekan dari perajin-perajin yang ada. Mendak bersama Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional juga menyempatkan berkunjung ke sejumlah pabrik dan workshop untuk melihat langsung produksi yang dilakukan para eksportir. Kementerian Perdagangan menyampaikan secara langsung dukungan pemerintah dengan berbagai strategi dalam meningkatkan ekspor. Secara khusus, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kasan, mengatakan Kemendak mempermudah proses ekspor seperti fasilitas, pelatihan, dan pendampingan. Kasan optimis, pemulihan ekspor akan terjadi mulai awal tahun 2021 dan akan mendekati kondisi normal pada pertengahan tahun. Dari Kementerian Perdagangan tentunya ini ada berbagai kemudahan, fasilitas termasuk pendampingan dan pelatihan. Dari sisi kemudahan prosedur, fasilitasi untuk ekspor ini misalnya SKA, itu dipermudah. Lalu juga kemudahan lain yang kaitan dengan logistik sistem, termasuk dari teman-teman tadi ada dari B2K, saya kira itu juga sangat membantu. Kasan menambahkan, melalui IDDC, Indonesia Design Development Center, pihaknya juga memberikan bantuan pendampingan berupa desain dan juga beberapa pelatihan yang mendukung. Kondisi ini disebut positif para eksportir. Apalagi, meski sempat terdampak COVID-19, omset para eksportir ini justru meningkat saat pandemi mencapai 2 hingga 3 kali lipat. Kondisi ini memunculkan harapan dan semangat baru. Masa COVID ini tidak perlu kita lemah, dalam arti kita harus optimis bahwa ternyata market khususnya ekspor itu masih peluang, masih terbuka. Dan harapan kita bagaimana sih UKM-UKM seluruh Indonesia bisa berinovasi, bisa belajar perubahan dari teknik pemasaran. Karena teknik digitalnya sangat dibutuhkan oleh kita bagaimana kita bisa memperkenalkan produk kita ke pasar yang lebih luas. Semua kontainer yang berisi produk dekorasi, kerajinan, dan fashion ini dikirim ke sejumlah negara di benua Eropa dan Amerika. Mereka melayani pembeli dari merek-merek terkenal di dunia. Liputan ini adalah kerjasama Kementerian Perdagangan dengan CNN Indonesia. Tim Liputan CNN Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya!